Seorang peyang melakukan aksi pemukulan kepada seorang wanita yang diketahui adalah calon istrinya terjadi di Pasuruan, Jawa Timur, terekam CCTV. Pelaku melakukan aksinya lantaran merasa kecewa dengan korban yang tak memberi kabar selama 4 hari. Kini pelaku dikabarkan telah diamankan pihak Polres Pasuruan Kota. Dilansir surya.co.id, Kapolres Pasuruan Kota, AKB, P. Armand memberikan keterangan. Pelaku diketahui bernama Ahmad Bagus Cahyono, 23 tahun. Namun, warga desa Ranuk Lindung, kecematan gerati Kabupaten Pasuruan ini melakukan aksinya lantaran merasa kecewa. Hal tersebut lantaran korban selama 4 hari tidak memberikan kabar. Bahkan pemukulan pertama pun sempat dilakukan pelaku. Setelah kejadian pertama, lanjut Kapolres, tersangka ini datang ke tempat kerja korban dan berniat meminta maaf. Namun, saat itu korban sedang bekerja karena masih banyak pebeli. Berdasarkan video itu, kata Kapolres, timnya langsung bergegas dan memburu pelaku. Kurang dari 24 jam, pelaku berhasil diamankan di rumahnya dan langsung dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!